Warga Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara mendapat bantuan sembako dari salah satu perusahaan pertambangan. Bantuan yang diberikan sebanyak 233 paket sembako berupa beras, minyak goreng, telur, dan lain-lain. Warga sangat senang mendapat sembako dan akan digunakan untuk kebutuhan pada bulan Ramadan nantinya. Dengan pembagian sembako ini juga sedikit meringankan beban warga mengingat harga sembako di pasar yang rata-rata sudah naik. Dan memang program ini adalah program tahunan, di mana memang dari penggunaan orang kami, program berbagi di setiap menyambut bulan sisi Ramadan. Saya kira ini bukan kali pertama dilakukan program sempat ini, tapi memang setiap tahunnya kita lakukan. Ada banyak sih program, belum lagi Jumat berkada, saya pikir ini untuk menyambut bulan sisi Ramadan, dan kita berbagi dengan masyarakat sekitar yang di mana tempat kami beraktivitas dalam dunia pertambangan ini. Kegiatan pembagian sembako ini akan kembali dilakukan oleh pihak perusahaan saat akan jelang perayaan Idul Fitri. Ereguru melaporkan dari Kolaka Utara.